Bekas kasus pembunuhan di Desa Lemburluar, Kecamatan Marosabak Timur, Tanjung Jabung Timur telah dilimpah ke Kejaksaan Geri setempat sejak berapa waktu lalu. Kini penjidik Resri Pores Tanjung Jabung Timur tengah menunggu bekas dinyatokan lengkap atau tahap 2 oleh pihak Kejaksaan. Kasat Resri Pores Tanjung Jabung Timur, Ajun Komisari Polisi Gokma Oliate Sitopul menegaskan Bekas pekaroh pembunuhan Yakin alias Kucing Wargo Desa Lemburluar, Kecamatan Marosabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kini masih menunggu keputusan pihak Kejaksaan Geri Tanjung Jabung Timur. Setelah sebelumnya sempat dibalikkan atau P19 oleh pihak Kejaksaan, saat ikut bekas tersangkau telah dibalikkan dan ditinggal nunggu petunjuk jaksa. Apakah sudah dinyatokan lengkap atau P21 atau belum? Gokma jelaskan, bekas yang dikirim seputar kejadian salah sekoknya berikto acara prarekonstruksi. Setelah bekas dinyatokan kampung atau tahap 2 nantinya, baru penyidik Satresri Pores Tanjung Jabung Timur limpahkan barah putih dan tersangkau kejari Tanjung Jabung Timur. Untuk berkas kasus pembunuhan di Lambur, untuk penyidik kemarin sudah memenuhi P19, mohon doanya mungkin dalam minggu ini berkasus lengkap dan siapkan kita bulan. Kalau kendala tidak ada ya, kendala kami karena saksi jauh dari TKP, ada yang di luar provinsi, sama saksi-saksi banyak melakukan kegiatan sehari-hari mencari napkah sehingga menunggu waktu mereka bisa diperiksa itu saja, tidak terlalu banyak. Oke. Pasal yang disangkakan berapa? Pasal 338. Untuk diketahui, yakin alias kucing bos toko bangunan dan alan on the field kapal ditemukan tewas bersimbau darah di tempat tinggalnya Pado, 28 Mei 2018. Jantan Mursio 70 tahun itu ditemukan tewas dengan 14 tusuhan di badane. Tak berselang lama, polisi akhirnya berhasil meringkus tersangkau asep di Bandung Pado, 19 Juni 2018 lalu. Ada pun motif pemudaan itu sendiri berlantar belakangi lantaran tersangkau panik karnot kepergok maling di rumah korban. Terima kasih telah menonton!